Mom? Kelihatan sekalinya. Kansa tidak suka sama Eric. Udah lah, Kansa tinggal sini aja, Neng. Pak, pak, pak. Saya boleh ajak Kansa pulang? Sebentar. Charlie bicara apa lagi? Enggak ada, pak. Itu aja. Masa? Iya, pak. Itu aja. Tapi kamu setuju, kan? Dengan apa yang bapak lakukan? Setuju, pak. Bapak ini hebat. Bisa bertindak cepat. Nih, pak. Kalau misalnya pak aceng sampai mukul pakai kayu. Itu kan bisa bahaya banget, pak. Tapi om acengnya gak mau mengerti. Akur? Kok bisa? Harus bisa. Tapi, pak. Gini. Kamu bicara sama Charlie. Biar Charlie yang bicara. Coba ngomong. Kalau mertuanya itu salah sikapnya. Oh, kalau ngomong sama Kang Charlie, bisa, pak. Saya kira bicara sama Pak Aceh. Cekat sekarang. Kalau bapak diam aja gitu. Membiarkan om aceng mukulin orang-orang itu. Orang-orang itu bisa nuntut om aceng. Iya, pak. Kasian om acengnya juga. Allah, apa kabar? Om aceng itu memang sumbu pendek. Bapak cuma takut kau udah di penjara. Sampai dia melakukan tindakan itu. Iya, pak. Mak, nanti kalau bisa itu bagian kakinya itu dikasih bantalan. Jadi biar kaki matanya gak kebadu gitu. Cuk, nanti tolong dikasih ya. Bantal kecil gitu ya. Eh, atau emak mau dibeliin aja sama Iko. Hih, di Arab emak banyak, mak. Nanti Iko tinggal telepon Debbie. Suruh beli di sana ya. Bagus, mak. Gambarnya ada gambar onta. Mak, kesini. Mau bicara soal rencana dadah. Aduh, mak. Masa soal begitu aja harus ngajak-ngajak papanya Debbie. Gak usah, mak. Iko juga mampu. Palingan berapa sih? Harganya sepasang 500 ribu. Itu uang kecil buat Iko. Rencana kuburan mau digusur. Oh, mau bicara soal itu. Dari tadi juga emak mau bicara itu. Kamu aja yang bicara terus soal kursi roda terus. Ya soalnya ikutnya khawatir, mak. Takutnya kursi roda yang dibeliin sama ikutnya rusak. Jadi makanya Iko tanyain. Atau emak mau beli yang baru aja ya, mak ya. Ada bagus yang pakai remote, jadi matanya bisa pempuihan gitu. Mak pulang. Hah? Mak pulang. Iya, mak. Cikok pun tan, cucu anterin emak Eros dulu ya. Eh, jangan dulu atuh, mak. Katanya emak tuh yang mau membicarakan soal penggusuran kuburan yang mau jadi jalan tembus. Gak jadi. Kepala emak udah pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, nanti hati-hati ya. Dorongnya jangan kenceng-kenceng. Iya, Cikok. Mak. Biar Iko bantu ya, mak ya. Duduk di kursi roda yang mahal. Mak, naiknya di luar aja. Iko tuntun atur, mak. Ayo, cu. Biar Iko bantu ya. Cuk, dorongnya pelan aja ya. Puan ini mah, kursi roda yang juga mahal. Dorong pelan aja langsung serrrr. Ngacirrrr. Itu ya, Mak ya. Cikok pun tan, nanti cucu tak balik lagi ke sini. Iya, Cuk. Hati-hati. Mak. Menih halus tangannya. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, Niko. Tiap ketemu itu terus yang diomong. Riwo ini. Maheros udah kesini. Eh, kenapa keluar, Neng? Kedinginan ya. Kena AC. Makanya nanti kalau kesini lagi, teh, bawa jaket. Atuh. Saya permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pulang. Kansa nanti aja pulangnya. Sekarang aja, Atuh. Nanti kalau pulang, bapak biasanya keluar lagi. Riwo ini. Riwo ini. Riwo ini. Udah, Atuh. Nanti sore kamu tak kesini lagi jemput kanja. Sekarang kanja disini dulu. Iya, Bu. Ya udah nanti sore bapak kesini lagi. Sekalian buatnya sekolah sama suagam buat besok. Buat apa? Nah, Kansa mau nginep disini. Eh, janganlah, Atuh. Gak usah kamu. Kansa, nanti sore bapak jemput. Ya, Nien. Kansa mau nginep disini. Ya boleh. Boleh gelis. Nah, kalau nginepnya hari Sabtu, jadi besoknya akan libur. Iya. Saling duduk sama bapak. Ingat yang bapak bilang tadinya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berserah, Pak Maapun lah. Iya. Om. Om. Kelihatan sekalinya. Kansa tidak suka sama Erick. Udahlah, Kansa tinggal sini aja, Neng. Eh, kita gak boleh begitu. Atuh, Ap. Erick itu sekarang bapaknya Kansa. Ya, Tih kalau Kansa nyatuh sering-sering tinggal disini, mereka katanya makin lama akrabnya. Kita aku katakan kasiya. Ah. Ah. Ming? Terima kasih telah menonton